Pemirsa rekaman suara oknum polisi yang menyiksa anaknya viral di media sosial. Kasus ini pun diperiksa di Polres Jakarta Utara. Postingan Instagram at Aurelia Renata menghebohkan dunia maya. Dalam postingan instasorinya, Aurelia juga menjelaskan jika ia dan sepupunya dianiaya oleh ayahnya yang merupakan oknum polisi. Tidak hanya itu, handphone Aurelia juga pecah akibat dibanting. Menurut Aurelia, penganiayaan dilakukan karena ayahnya selingkuh. Istri oknum polisi pun sudah melaporkan hal ini ke kepolisian Jakarta Utara agar diproses lebih lanjut. Sementara suaminya, Kompas Pol Widodo, juga melaporkan ke polisi karena digigit anaknya. Sementara semua LP ditarik ke Polres Jakarta Utara dan sedang dievaluasi dan didalami ya. Penganayaan terhadap sopupunya ya, yang dilakukan oleh Kompas RD ya, gitu. Kemudian melihat seperti ada penganayaan, anaknya kemudian melereh dengan menggigit ya pada bapaknya. Kejadian yang menghebohkan dunia maya ini pun diselidiki kepolisian. Penyikutan Ainews melaporkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita berbincang dengan Kompoles Jakarta Utara, Kompas Pol Budi Herdi Susianto. Selamat siang, Kompas Budi. Selamat siang, Mbak Stefani. Baik. Pak Budi, langsung saja bagaimana sejauh ini penyelidikan terhadap dugaan penganiayaan terhadap keluarga dari oknum polisi yang terjadi di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara? Baik. Jadi benar, Polres Metro Jakarta Utara dan Jajaran telah menerima dua laporan polisi. Yang pertama, laporan polisi yang dibuat oleh Ibu LF itu dibuat di Polsek Kelapa Gading pada hari Sabtu sekitar pukul 01.30 waktu Indonesia Pekian Barat. Dimana Ibu LF ini menceritakan adanya dugaan penganiayaan maupun KDRT yang menimpa anak dan keponaannya yang terjadi di Jalan Pegang Saan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada hari Jumat sekitar pukul 22.00. Kemudian yang kedua, kami juga menerima laporan dari saudara RW, ya ini pada hari Sabtu tanggal 25 sekitar jam 11.30 waktu Indonesia Barat yang melaporkan bahwa yang bersangkutan mengalami penganiayaan maupun KDRT yang diduga dilakukan oleh anak maupun ponaan yang bersangkutan. Demikian Mbak Stefani. Baik, jadi sudah ada laporan ke Polsek setempat. Tindak lanjutnya sejauh ini bagaimana Pak Budi? Apakah sudah diminta untuk melakukan visum dan sebagainya? Ya, jadi mengingat laporan itu terkait KDRT dimana Polsek itu tidak memiliki unit pelindungan perempuan dan anak sehingga untuk Polsek, ulangi untuk laporan polisi yang di Polsek itu kemudian kami tarik, kami tangani di unit pelindungan perempuan dan anak yang ada di Satreskrim Forest Metro Jakarta Utara. Kemudian, dari laporan tersebut kami kemudian melakukan upaya. Yang pertama adalah kami mengantar korban untuk membuat visum ke rumah sakit. Dan dua-duanya, yang pertama laporan dari saudari RF itu kami juga sudah mengantar untuk membuatkan visum. Kemudian, yang kedua dari saudara RW itu juga kami sudah mengirimkan ataupun meminta untuk dibuatkan visum. Sampai dengan saat ini hasil visum memang belum keluar dan mungkin nanti akan kami tunggu dan akan kami tanyakan ke pihak rumah sakit. Kemudian, langkah berikutnya kami juga berupaya mengambil keterangan dari para pihak yang terlibat baik saudari LF maupun saudara RW. Namun, sampai saat ini dari pihak saudari LF kebetulan menyampaikan kepada kami kondisinya masih capek sehingga kami juga memahami sehingga kami masih menunggu kondisi yang bersangkutan untuk bisa memberikan keterangan kepada kami. Demikian, Mbak Stefani. Baik, masih menunggu hasil visum. Kemudian, untuk rekaman audio yang diunggah di media sosial ini yang juga menjadi viral. Pak Budi, apakah rekaman audio ini nantinya bisa digunakan sebagai barang bukti? Ya, tentunya nanti semua apapun yang berkaitan dengan peristiwa tersebut tentunya akan kami analisa dan nantinya akan kami evaluasi dan nantinya kami akan melakukan gelar perkara. Apakah barang-barang tersebut ataupun perlengkapan tersebut masuk sebagai alat bukti? Sebagaimana diatur di pasal 284 KUHAB maupun dalam Undang-Undang KDRT sendiri? Di mana dalam Undang-Undang KDRT itu memiliki leg spesialis terkait dengan hukum acara, ya ini terkait dengan pemenuhan alat bukti KDRT. Demikian. Untuk Oknum Pelaku yang informasinya ini juga berstatus sebagai polisi, sudah ada pemeriksaan Pak Budi? Jadi begini, pada prinsipnya kami dari Polres Metro Jakarta Utara menganut asas equality before the law, artinya persamaan di muka hukum. Siapapun warga masyarakat yang datang kepada kami dan kemudian menceritakan kepada kami bahwa yang bersangkutan mengalami peristiwa pidana, maka yang bersangkutan berhak untuk melaporkan kepada kami. Dan semua kami terima, ya. Tidak memandang apakah itu profesi yang bersangkutan ataupun mungkin status yang bersangkutan, semua kami terima. Kalau terkait dengan profesi yang bersangkutan sebagai anggota Polri, tentunya itu ada jalur tersendiri, ya. Ya ini jalur kode etik maupun disiplin itu tentunya yang berwenang dalam hal ini adalah di Propam. Nah, kalau kami adalah memproses terkait dengan dugaan adanya peristiwa pidana yang dilaporkan, ya ini adanya penganiaan ataupun KDRT dalam peristiwa tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Kombes Pol Budi Herdi Susianto, Kapolres Jakarta Utara sudah bergabung bersama kami di Indonesia. Pemirsa, kita beralih ke Purworejo, Jawa Tengah. Kami ajak Anda berkenalan dengan Kakek Asrofi. Menderita tunanetra sejak muda, kakek hebat ini tak putus asa dan justru menjalani profesi yang tak lazim bagi penderita tunanetra. Seperti apa? Berikut kisahnya. Wah, hebat ya. Meski usianya sudah lebih dari 60 tahun, tapi Kakek Asrofi tetap lincah. Ya, sudah sejak muda, Kakek hebat ini menjadi pemetik buah kelapa. Dalam sehari bisa 10 pohon yang dipanjatnya. Dari 10 pohon yang dipanjatnya ini, Asrofi mendapat upah 50 ribu rupiah. Uang ini jadi bekal hidupnya sehari-hari. Kakek tunanetra ini tinggal seorang diri di rumah sederhananya. Jika tak memetik kelapa, Kakek Asrofi membuat lincak atau kursi bambu. Semua dilakukannya sendiri. Buatkan saya, Mbak. Menikah ambil inggil ini kok? Tapi, saya ambil banyak banyu, saya ambil banyak banyu, tapi saya ambil banyak banyu. Purun-banyu, tapi saya pun rampung. Sifat Kakek Asrofi yang amanah juga membuat tetangga kagum. Di tengah segala keterbatasannya, Kakek Asrofi tidak hanya berpangku tangan dan meminta bantuan. Ya, dari Kakek Asrofi, kita belajar. Tidak ada kata menyerah, apapun masalah yang dihadapi. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, INews, melaporkan. Ya, seperti Kakek Asrofi, pandemi COVID-19 bukan menjadi alasan untuk tidak produktif. Tidak terkecuali bagi para pemulung di kawasan Kampung Bayam, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Meski di tengah keterbatasan dan terdampak wabah corona secara ekonomi, mereka berusaha bertahan hidup dengan mengolah sampah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Terdampak secara ekonomi akibat mewabahnya virus corona juga dialami warga Kampung Bayam selama penerapan pembatasan sosial berskala besar. Penghasilan yang didapat setiap hari dari memulung tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Namun kini mereka mencoba bangkit. Bagi mereka, pandemi tak menjadi penghalang untuk mengais rezeki dan berusaha untuk tetap produktif melalui berbagai usaha alternatif yang dapat membantu ekonomi keluarga. Di antaranya dengan pelatihan yang diberikan Yayasan Kumala, para pemulung dapat mengolah pelepah pisang yang dijual untuk dijadikan bahan olahan kertas. Begitulah pada nggak bisa usaha. Tapi Alhamdulillah kebantu sama Yayasan Kumala. Ada kegiatan pelepah pisang. Mengajak mereka untuk produktif, terus produktif. Jadi caranya Yayasan Kumala mengajarkan beberapa alternatif usaha. Misalnya, sampah yang biasa mereka kumpulkan, dijual. Nah, kita sekarang didaur ulang. Mendukung warga kampung Bayam untuk bangkit, MNC Peduli bersama PT Produser Pangan Asia menyalurkan bantuan makanan siap saji untuk santap siang. Selain itu, pada kegiatan ini juga dibagikan masker kepada warga yang tinggal di sekitar kolong jembatan ini. Dampak COVID ini bukan hanya kepada kesehatan, tapi juga kepada day-to-day living atau ekonomi masyarakat. Dan ini paling berdampak pada masyarakat yang kurang mampu. Pada masyarakat yang terutama rely on upaya hariannya, gitu, upaya hariannya, untuk mereka bisa hidup. Dan makanya untuk banyak pekerja harian yang kehilangan pekerjaan, ini akan sulit sekali, gitu, untuk mereka bisa tetap menghidupi keluarga. Makanan yang dibagikan dibeli dari pelaku UMKM untuk membantu usaha mereka tetap bertahan di tengah pandemi melalui inisiatif Kami Bisa Kami Peduli. Oleh sebab itu, mari bersama MNC Peduli kita berbagi kepada sesama dan berharap wabah corona cepat berlalu. Tim Liputan Ainews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.